3 Maha Besar Jilid 1. Di tengah Arna berdirilah seorang perempuan cantik berusia pertengahan yang berpakaian sederhana tapi bersih, wajahnya tenang tapi penuh berwibawa, seakan-akan baru saja melayang turun dari atas langit, berdiri dengan gagahnya di tengah gelanggang. Dalam waktu yang sangat singkat itu pula Leong Bun Siang Sat serta Yan Sanit Koi yang merupakan gembong-gembong iblis kalangan hitam, Jin Hian serta Ye A Usut sekalian yang merupakan jago-jago Kang Ho yang membunuh orang tanpa berkedip, secara tiba-tiba berubah jadi jinek dan sama sekali tak berani berkutik secara sembarangan. Perempuan cantik berusia pertengahan itu bukan lain adalah majikan muda dari perkampungan, atau Hoa Hu Jin yang namanya pernah menggemparkan seluruh kolong langit sejak belasan tahun berselang. Dengan cepat Hoa Tian Hang ralihkan pula sorot matanya ke arah perempuan setengah baya itu, setelah mengetahui bahwa orang yang merampas pedang bajanya bukan lain adalah ibunya sendiri, ia jadi girang bercampur sedih, jantungnya terasa berdebat amat keras. Tampaklah ibunya berpakaian amat bersih dan rapi sekali, seakan-akan bukan muncul dari dalam goa yang kotor dan gelap itu, untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun sehingga rasa sakit akibat kambuhnya racun teratai pun terlupakan olehnya. Dalam pada itu, air muka cukat racun ia usut berubah jadi pucat kehijau-hijauan, beberapa kali bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu akan tetapi setiap kali maksudnya itu diurungkan. Liyong Bun Siang Set serta Yan Sanit Khoai berdiri kaku seperti patung. Jin Hian tundukan kepala memandang ke bawah, Tek Soh Gie berdiri dengan wajah penuh kekaguman sedangkan Pekun Gie membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi wajah Wah Hu Jin secara diam-diam, sikapnya tidak menentu dan tak dapat diketahui apakah ia sedang merasa girang ataukah murung. Semua orang membungkam dalam seribu bahasa, Tio Sam Koh juga tidak buka suara serta menunggu Hoa Hu Jin berbicara, sedangkan Hoa Hu Jin sendiri sambil mencekal pedang baja berdiri gagah di tengah harna, sepasang matanya yang tajam perlahan-lahan menyapu sekejap ke atas wajah para jago, akhirnya berhenti di atas wajah malaikat kedua Sim Chiu. Gembong iblis itu sebenarnya keder pada kegagahan Hoa Hu Jin serta kelihayan ilmu silatnya, karena itu sejak kemunculan perempuan itu, watak buasnya agak terkendali. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago yang sudah seringkali mengalami kejadian besar, ketika dilihatnya Hoa Hu Jin mencari gara-gara kepadanya, timbul kembali sifat buas dalam hatinya, ia segera berpikir, Hoa Gu An Siu yang begitu lihai pun berhasil kami jagal secara bersama-sama. Apalagi sekarang aku pun bukan sebatang kera, kendatip pun engkau lihai, belum tentu serangan gabungan dari Leong Bun Siang Set serta Yang Sanit Kuai dapat kau bendung, berpikir sampai di sini keberaniannya segera timbul kembali, sambil tertawa serunya, Hoa Hu Jin, sudah belasan tahun engkau mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan, aku rasa ilmu silatmu tentu sudah berhasil dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan bukan aku boleh tahu apa maksudmu untuk munculkan diri kembali di dalam dunia persilatan gembong iblis dari kalangan hektu itu kelihatan kasar dan bodoh, di hari-hari biasa ternyata bila mana perlu ucapannya sopan dan tahu diri juga, hal ini merupakan suatu kejadian yang tak pernah diduga oleh setiap orang. Dengan wajah serius dan suara yang tenang dan datar, Hoa Hu Jin menjawab, Bun Syao Ih munculkan diri kembali dalam dunia persilatan dengan tubuh sebagai janda, tentu saja tujuanku adalah menuntut balas bagi kematian suamiku serta menuntut keadilan dari umat bulim lainnya. Malaikat pertama Sim Kiam segera tertawa terbahak-bahak, tukasnya, haaah, 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 sejarah pada masa dahulu merupakan contoh yang paling tepat bagi engkau, meskipun memiliki ilmu silat yang sangat tinggi belum tentu apa yang kau harapkan itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya maksud dari ucapan itu bukan lain adalah menyinggung tentang peristiwa yang terjadi di pertemuan besar Pegbeng Taihwe di masa lampau. Kemungkinan besar hari ini dapat terulang kembali. Perlahan-lahan Hoa Hu Jin alihkan sorot matanya dan memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, lalu berkata, kejadian yang berlangsung di masa lampau belum tentu bisa terulang kembali, bagaimanakah nasib manusia siapa yang tahu itu berhasil atau tidaknya siapa pula yang dapat menduga lebih dahulu tiba-tiba sorot matanya dialihkan ke atas wajah Pegbeng Taihwe. Pada waktu itu secara diam-diam Pegbeng Taihwe sedang mengawasi pula wajah Hoa Hu Jin, ia merasa biji mata perempuan cantik itu bening bagaikan bintang timur di tengah kegelapan, kecantikan wajahnya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ketika biji mata yang jeli beralih ke arahnya, di tengah sorot mata yang serius terselip kegagahan yang luar biasa, ketika sorot mata pekun gie terbentur dengan sinar matanya, seketika itu juga ia merasakan pikirannya kalut dan tanpa sadar ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Apakah nona yang bernama pekun gie terdengar Hoa Hu Jin bertanya dengan suara nyaring. Buru-buru pekun gie menengadah ke atas dan menjawab, Boampoe pekun gie, biji matanya berputar dan dengan cepat melirik sekejap ke arah Hoa Tianhong. Air muka Hoa Hu Jin tiba-tiba berubah jadi sedih, seakan-akan di dalam hatinya terdapat banyak persoalan yang tak dapat diputuskan olehnya, tetapi hanya sebentar saja wajahnya telah pulih kembali seperti sedia kalah, tiba-tiba ia bertanya kembali, nona apakah engkau takut mati? Tertegun hati pekun gie mendengar pertanyaan itu, tidak sempat berpikir panjang, lagi ia segera menjawab, Boampoe tidak takut mati Hoa Hu Jin mengangguk, ujarnya kembali, mati atau hidup sudah digariskan menurut takdir, memang tiada yang perlu ditakutkan ia berpaling ke arah malaikat kedua Sim Chiu, kemudian ujarnya, sudah lama aku dengar Liong Bun Siang Set adalah manusia yang berhati kejam dan bertangan telengas, beranikah engkau membinasakan nona itu detik ini juga dengan seorang angkatan yang lebih muda aku tak punya hubungan dendam ataupun sakit hati, kenapa aku mesti membinasakan dirinya HMM? Putri dari Pak Siaw Tian memang tak dapat dibunuh dengan sesuka hati sendiri setelah berhenti sebentar, dari balik mati Hoa Hu Jin memancar keluar serentetan cahaya tajam yang menggidikan hati, ujarnya lebih jauh sambil tertawa, kalau engkau menganggap dirimu sebagai angkatan tua kenapa tidak kau lepaskan baju nona itu? mula-mula malaikat kedua Sim Chiu agak tertegun, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya, haaah, 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 Hoa Hu Jin suruh aku orang si Sim melepaskan nona ini, apakah tujuanmu hendak tepungut dia sebagai menantumu barang siapa yang bercita-cita merebut kolong langit? dia tak akan mengurusi keluarganya, Pak Siaw Tian mempunyai ambisi yang amat besar dan ingin menguasai seluruh kolong langit, dia tak akan bersedia mengawinkan putrinya kepada pihak lawan sehingga perbuatannya mengalami gangguan, aku pun Siaw Ihtiada berminat untuk pungut dia sebagai menantuku, dan bagimu tetap menahan nona itu pun tak akan mendatangkan manfaat apa-apa, ketika Pak Kun Gie mendengar bahwa Hoa Hu Jin tidak berminat mengambil dirinya sebagai menantung, tercekatlah hati gadis itu, ia jadi lemas dan sama sekali tak bersemangat lagi, ia tahu semua perkataan dari Hoa Hu Jin itu tujuannya bukan lain adalah hendak memaksa Sim Chiu untuk melepaskan dirinya dari cekalan orang. Dengan pikiran yang kalut dan hati yang sedih, sorot matanya segera dialihkan ke arah Hoa Tian Hong. Kebetulan sekali sepasang metu Hoa Tian Hong yang tajam dan menawan hati itu sedang memandang ke arahnya, ketika empat metu saling bertemu, air muka kedua orang itu sama-sama berubah hebat, rasa sedih pun terlintas di atas raut wajah masing-masing. Semua tingkah laku dari dua orang muda-mudi itu tidak terlepas dari pengawasan malaikat kedua Sim Chiu, dalam hati ia segera berpikir, rupanya kedua orang bocah itu memang saling menaruh hati antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi golongan putih dan golongan hitam selamanya berhadapan bagaikan api dan air, belum tentu Pek L.O.J. suka menyetujui perkawinan itu, sedangkan perempuan dari keluarga Hoa ini selamanya tegas dalam pendirian, ia pun belum tentu akan menyetujui perkawinan ini. Waah urusannya tentu ramai. Tindakannya menangkap kakak beradik dari keluarga Pek tadi sebenarnya dilakukan karena terdorong oleh suara. Hatinya belaka dia tahu tindakannya ini sama sekali tak akan mendatangkan manfaat apapun juga baginya, apalagi 30 orang jago dari perkumpulan Sien Kie Pang berjaga-jaga di sana, untuk membawa pergi Pekun Gie jelas bukan suatu pekerjaan yang mudah maka dengan cepat dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Kepada Hoa Hujin sambil tertawa ujarnya, aku lihat kesan Pekun Gie terhadap putramu tidak jelek, memandang di atas wajah Mas Hoa Hujin rasanya sudah sepantasnya kalau aku orang sisim harus memenuhi keinginanmu itu, tapi bagaimana kalau Hujin mendemonstrasi lebih dahulu kelihayanmu sehingga kami sekelompok manusia-manusia kasar dapat menambah pengetahuan kami benar. Kesambungian Sanit Koi sambil tertawa, aku dengar ilmu silat yang dimiliki Et Kiam Ket Tionggoan Siang Teng Lelihai dan luar biasa sekali, sayang rejekiku kurang begitu baik dan tak sempat menyaksikan dengan macu kepala sendiri, selama belasan tahun belakangan ini aku pun belum pernah menyaksikan ilmu silat yang benar-benar luar biasa. Jikalau Hoa Hujin bersedia mendemonstrasikan keampuhanmu, miscaya kami semua akan merasa puas sekali sejak memperlihatkan kelihayannya dalam pertemuan besar Pak Beng Taihwe dan mendapat pujian dari Pak Xiaotian sehingga diberi kedudukan sebagai kunsu, boleh dibilang selama belasan tahun belakangan ini setiap perbuatan dari cukat racun Ye Ausut pasti mendatangkan hasil yang memuaskan, ini hari setelah mengalami kekalahan total di tangan sekawanan jago lihai yang ilmu silat serta kecerdikannya satu tingkat lebih tinggi darinya sehingga membuat ia berulang kali jadi malu, rasa bencinya terhadap Hoa Hujin maupun Liong Bun Siang Sat sekalian boleh dibilang sudah merasuk ke tulang sum-sum. Kini mendengar Yan Sanit Koi mengungkap kembali persoalan mengenai Siang Teng Lelih, ia segera tertawa dingin dan menyela, He-eh, 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 he-eh. Siang Teng Lelih bisa termesunger namanya di kolong langit tidak lebih karena ia mampu mengalahkan lima orang jago, sewaktu dilangsungkannya pertemuan besar Pak Beng Hwe, bukankah pernah terjadi pula peristiwa di kerubutnya seorang jago oleh lima orang jago lihai lainnya begitu ucapan tersebut diutarakan keluar suasana jadi amat gempar. Air muka Hoa Hujin, Liong Bun Siang Sat, Yan Sanit Koi serta Jin Hian seketika berubah hebat, lima pasang sorot metu dengan pandangan gusar sama-sama dialihkan ke atas wajah cukat racun. Diam-diam dia usut merasa amat terperanjat, akan tetapi di luaran ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah, kebetulan sekali sungguh kebetulan sekali, saat ini pun terdapat lima orang, kalau aku orang Syiau bisa mendapat kehormatan untuk mati di bawah kerubutan kalian lima orang jago lihai, kejadian ini boleh dihitung merupakan rejeki bagi kuair muka malaikat pertama Simchiu berubah jadi hebat, sambil menyeringai seram serunya, keparat yang tak tahu diri, engkau masih belum mempunyai rejeki sebesar itu, cukup aku seorang sudah dapat mengirim engkau pulang ke langit sebelah barat selesai berkata, selangkah demi selangkah ia berjalan maju ke depan. Cukat racun ia usut segera berpikir di dalam hati, Liong Bun Siang Sat maupun Yan Sanit Koi sama-sama merupakan pembunuh dari Hoa Goan Siu, tidak mungkin Bun Siu Ih akan berpeluk tangan belaka dengan melupakan dendam kematian suaminya, kalau ini hari tidak sampai terjadi pertarungan masal, keadaan masih mendingan, asal terjadi pertarungan maka dia tak akan berpeluk tangan belaka, ditambah Tio Samkoh serta Hoa In Situa Bangka itu, bagi tiga orang mahluk tua itu untuk melarikan diri jauh lebih sulit daripada naik ke langit, bahkan inti kekuatan dari perkumpulan Hong Imbuye pun akan mengalami kehancuran total. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa semangatnya berkobar, ketika dilihatnya malaikat pertama simpian maju menghampiri dirinya, ia segera tertawa lebar sambil serunya, haaah, 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 bagus sekali, aku orang Shiai Au akan mengikuti jejak orang dulu, dengan melawan lima jago mengorbankan diri sendiri, ia ulapkan tangannya kemudian maju menyongsong ke depan. Bayangan manusia berkelebat lewat, Kiu Im Samkui ikut meloncat maju pula ke depan, seorang pria setengah baya yang berwajah buruk dengan panca inderanya yang tidak genah, berbadan kurus tinggi serta memakai jubah pajang yang nampak lututnya tanpa mengeluarkan sedikit suara pun membuntuti di belakang cukat racun Yea Usut. Malaikat pertama simpian tak pernah menyangka kalau cukat racun Yea Usut bakal mengambil tindakan seperti ini, keadaannya pada saat ini boleh dibilang ibaratnya menunggang di alas punggung harimau, membuat ia sangat mendongkol sehingga sorot matanya memancarkan sinar berapi-api. Terdengar malaikat kedua simciu berseru dengan suara menyeramkan, Elo Otoa, bertemu di mana kita selesaikan di mana, tak usah kita tunggu sampai pertemuan kian ciau tai huai lagi tangan kirinya digulung menggempi tubuh pekun Gie yang lemas itu di bawah ketiaknya, kalau ditinjau dari keadaannya mungkin ia bersiap-siap untuk menerjang keluar dari kepungan. Jin Hian serta yang sanit koai dengan cepat saling bertukar pandangan sekejap, kedua orang itu mengetahui bahwa situasi telah berubah jadi amat serius. Jin Hian segera menyingkap jubahnya dan cabut keluar sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya tajam, sedangkan yang sanit koai dari balik lengannya mengambil pula sebuah gelang tangan yang berwarna hitam emas, belasan pengawal golok emas pun sama-sama meloloskan senjatanya. Melihat pihak lawan melakukan persiapan untuk menerjang keluar dari tempat itu, para jago dari pihak perkumpulan Sim Kie Pang pun sama-sama meloloskan pula senjata tajamnya, mereka semua bersiap sedia dan kalau ditinjau keadaannya jelas mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan secara masal. Di pihak lain, Hoa Tian Hang serta Tio Sem Koh merasakan semangatnya berkobar kembali, pertumpahan darah yang terjadi antara dua kekuatan besar ini justru merupakan apa yang diharapkan oleh mereka, sebab hancurnya dua perkumpulan tersebut berarti suatu keuntungan bagi seluruh umat manusia dalam dunia persilatan. Dengan sorot metu yang tajam, diam-diam Hoa Tian Hang melirik sekejap ke arah malaikat kedua Sim Chiu, setelah itu sambil mendekati ibunya ia berbisik lirih, Ibu, pedangku, bagaimana dengan luka di alas dadamu tanya Hoa Hu Jin sambil melirik sekejap ke arah dada putra kesayangannya yang berlepotan darah. Jalan darahnya sudah kutotok, darah telah berhenti mengalir bagaimana dengan luka racunnya ini hari sudah tidak terlalu mengganas seperti hari-hari biasa, hanya setengah jam saja kemudian telah lenyap diam-diam Hoa Hu Jin menghela napas panjang, ujarnya, darah segar yang mengalir keluar dari tubuhmu terlalu banyak, Tentu, saja daya kerja racun itu pun bertambah kecil, tapi Ananda sama sekali tidak merasakan sesuatu yang tak beres sambung Hoa Tian Hang dengan cepat sambil tertawa. Sementara pembicaraan masih berlangsung, orang-orang dari perkumpulan Sien Kiet Pang serta Hang Im Wia telah menjadi tenang kembali, kedua belah pihak sama-sama mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan, suasana amat tegang, cahaya tajam memantulkan sinar yang menyilaukan mata, hawa pembunuh tersebar di empat penjuru, rupanya suatu pertempuran yang sengit setiap saat dapat terjadi. Kiranya Hit Kiang Kiet Tiong Goan Sieng Teng He menemui ajalnya di tangan Pek Siau Tian, Jin Tian, Tian Ik Chu, Tiu It Bong serta Buli Yang Singkun sebaliknya Hoa Goan Siu menemui ajalnya hanya karena dikerubuti oleh Leong Bun Siang Set, Yan Sanit Ko Ai, Nenek Dewa Bermata Buta serta Tian Ik Chu, di antara. Kelima orang itu ada empat orang di antaranya merupakan anggota dari perkumpulan Hong Im Huyie, kecuali Nenek Buta tiga orang yang lain hadir pula di sana, dendam berdarah seperti ini tentu saja Hoa Hu Jin tak akan membiarkannya berlalu dengan begitu saja. Seandainya tiada orang yang mengungkap, mungkin masing-masing pihak masih mempunyai perhitungannya sendiri dan urusan bisa dilewatkan dengan begitu saja, tapi justru cukat racun Ye A. Usut telah mengungkapnya hingga menimbulkan suasana yang kalut, dalam keadaan begini sudah sepantasnya kalau Hoa Hu Jin akan memergunakan kesempatan ini secara baik-baik, jika demikian keadaannya maka posisi Hong Im Huyie semakin terdesak dan lemah, bahkan kemungkinan besar akan terancam kemusnahan. Malaikat pertama Sim Kian telah membenci cukat racun Ye A. Usut hingga merasuk ke tulang Sum Sum, pada saat itu sorot metu yang bengis memancar keluar dari matanya, ilmu Jakarta Im Sin Jau telah dikerahkan hingga mencapai 12 bagian, rupanya dia ada maksud untuk membinasakan cukat racun dalam suatu serangan mendadak. Ye A. Usut sendiri sama sekali tidak gentar, rupanya ia sudah mempunyai rencana yang matang sekali, sorot metu yang memancar keluar dari balik matanya nampak dingin menyeramkan, dia pun menatap tajam wajah Sim Kian tanpa berkedip, ia tak berani bertindak gegabah menghadapi musuh yang sangat tangguh itu. Kedua belah pihak sama-sama tak berani bergerak, tetapi begitu bergerak miscaya serangan akan dilancarkan dengan sepenuh tenaga, menang kalah pun dengan cepat akan ditentukan 0-0-0-0-0-0-0. 41 pada saat itu suasana di seluruh arena jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikitpun suara, seolah-olah di tengah gunung yang tak ada manusianya. Hoa Hujain berdiri di antara kedua belah pihak, dengan sikap yang tenang ia menyaksikan perubahan yang terjadi di depan matanya, mendadak dengan dahi berkerutia termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia serahkan kembali pedang baja itu ke tangan Hoa Tianhong, lalu pesannya, Jangan bergerak secara sembarangan, selama aku berada di sini engkau tak usah pertaruhkan jiwamu secara sembarangan beberapa patah kata itu diutarakan keluar dengan suara yang tak berbegitu keras tetapi juga tidak terlalu rendah, hampir boleh dikatakan setiap orang yang berada dalam arena dapat mendengar perkataan itu dengan jelas. Bagi orang lain keadaannya masih agak mendingan, lain halnya dengan malaikat pertama Sinkian yang berada di paling depan, pada waktu itu sebenarnya dia sedang pusatkan perhatiannya untuk melakukan penyerbuan, tetapi sesudah mendengar ucapan dari Hoa Hujain itu, semangatnya segera mengendor, timbulah niat dalam hati kecilnya menyerang lalu kabur dari sana. Pada saat semangatnya mengendor tadi hatinya sudah mulai goncang, seharusnya cukat racun Ye A. Usut menggunakan kesempatan ini secara baik-baik untuk melancarkan serangan, tetapi ia sudah dibikin gendar oleh nama besar Sinkian dan bertindak sok serius, karena itulah suatu kesempatan yang sangat baik telah dibuang dengan sia-sia. Sementara Hoa Hujain masih berputar otak untuk memancing terjadinya pertarungan antara dua kelompok kekuatan besar dalam dunia persilatan, tiba-tiba ia merasakan dari arah jembatan batu seberang muncul sesosok bayangan manusia yang dengan cepatnya meluncur ke arah mereka. Ia segera alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya bayangan manusia itu, tampaklah dua bayangan manusia bagaikan gulungan asap ringan sedang melayang mendekat dengan cepatnya, sekali kelebatan tubuhnya sudah mencapai tempat yang jauh dan cepatnya luar biasa. Air muka Hoa Hujain agak bergerak, tanpa ragu-ragu lagi ujung bajunya diam-diam dikebaskan ke depan, segulung angin pukulan yang dahsyat dan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun langsung menggulung ke arah tubuh cukat racun yang berada kurang lebih dua tombak di hadapannya. Seluruh perhatian dari cukat racun ia usut sedang dicurahkan ke arah badan malaikat pertama Simkiau, ketika secara tiba-tiba muncul segulung angin pukulan Yauk amat dahsyat serta menghajar tubuhnya, kuda-kuda orang itu seketika tergempur, tak dapat ditahan lagi seolah-olah tergulung oleh hombak dahsyat, badannya mundur ke belakang dengan sempuyongan. Malaikat pertama Simpian adalah seorang manusia yang sangat lihai, menyaksikan air muka Yauk usut berubah hebat, ia segera memperdengarkan suara pekihkan tajamnya yang membetut sukma, tubuhnya laksana kilat menerjang maju ke depan. Dalam waktu singkat bentakan keras berkumandang diri empat penjuru, bayangan manusia pun saling menyebarkan diri untuk mencari lawan tandingnya masing-masing. Pada saat itulah terdengar suara seseorang yang tajam amat menusuk pendengaran berkumandang datang, si Chu sekalian harap tahan, harap kalian suka mendengarkan sepatah dua patah dari aku orang Tian Ik Chu bersama dengan selesainya ucapan itu, dua sosok bayangan manusia bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dalam waktu singkat telah menyeberangi jembatan batu dan mendaki ke atas bukit. Sekarang Hoa Hujang telah melihat jelas bahwa pendatang yang baru saja munculkan diri bukan lain adalah dua orang imam tua yang rambutnya telah beruban semua, salah satu di antaranya adalah Tong Tian Kau Chu, sadarlah perempuan itu kalau siasatnya memasang perangkap menusuk harimau susah untuk diwujudkan kembali, tak terasa ia menghela nafas panjang, membuyarkan kembali tenaga dalamnya dan berdiri membungkam di tempai semula. Di tengah suasana yang amat kalut, terlihat malaikat pertama simpian berdiri saling berhadapan dengan lima orang jago lihai, keenam orang itu sama-sama kaku seakan-akan sebuah buah patung arca, hanya saja pada waktu itu malaikat pertama simpian memejamkan sepasang matanya dengan wajah pucat pias, dadanya berombak naik turun tiada hentinya, sebuah bekas telapak yang amat jelas tertera di bagian bawah iga kirinya, dilihat dari keadaan jelas ia telah menderita luka dalam yang cukup parah. Cukat racun ia usut cerdik dan licik, pada saat yang amat kritis ia berhasil meloloskan diri dari mara bahaya yang mengancam jiwanya, sekalipun begitu keringat dingin telah. Membasahi seluruh tubuhnya, mukanya pucat pias seperti mayat sedang jantungnya berdebar keras, lama sekali debaran jantungnya baru agak reda. Keadaan dari Kiuim Sen Kui, tiga setan Kiuim tetap seperti sedia kala, dalam benerokan yang terjadi amat singkat itu mereka bertiga tidak merasa kaget, pun tidak mengalami bencana apa-apa. Sebaliknya air muka pria setengah bayar bermuka jelek berpanca indera tak lengkap serta memakai jubah panjang yang kelihatan lututnya itu nampak berubah agak aneh, orang ini bentuknya sama sekali tidak menyolok tetapi pada waktu itu sorot matanya yang terpancar keluar nampak tajam sekali, sikapnya jauh lebih angkuh daripada siapapun. Dalam waktu singkat tongtian kaucu telah tiba di depan mata para jago, tampaklah di samping tubuhnya mengikuti pula seorang imam tua berbaju kuning berambut putih serta memiliki sepasang metu yang amat tajam. Dengan kejelian metu Hoa Hujin, sekilas memandang ia telah tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki imam tua berbaju kuning itu jauh di atas keampuhan diri Tian Iqchus sendiri, tanpa terasa ia memperhatikan imam tua baju kuning itu beberapa kejap lagi. Rupanya imam tua baju kuning itu pun sudah mengetahui siapakah Hoa Hujin, setelah tiba di tengah gelanggang, sepasang matanya yang tajam segera dialihkan ke arah Hoa Hujin. Dalam pada itu, Tian Iqchus ketua dari perkumpulan tongtian kau telah menyapu sekejap seluruh kalangan kemudian sambil tertawa, serunya lantang, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali terimalah hormat dari Tian Iqchus. Jin Hian adalah ketua dari perkumpulan Hong Im Huiye, ia segera tampil ke depan dan menjawab dengan suara dingin, kau cu, selamat bertemu ia memandang sekejap ke arah imam tua baju kuning itu, kemudian dengan alis matah berkernyit, ia melanjutkan, bila pandangan matah aku orang si jin belum melamur, bukankah imam tua itu adalah Chin Lin Chin Jin? haaah, haaah, daya ingat jin tengki memang tajam sekali, sambung Tian Iqchus sambil tertawa, sedikit pun tidak salah, dia bukan lain adalah paman guru Pinto yang bernama Chin Lin Lo Hu, sudah hampir 2-30 tahun lamanya dia orang tua mengasingkan diri dari keramaian dunia serta tak pernah muncul dalam dunia perselatan diam-diam Hoa Hujin berpikir dalam hatinya. Menurut kabar berita yang tersiar di dalam dunia perselatan, katanya beberapa orang siluman tosu tua itu sudah pada mampus, rupanya mereka cuma mengasingkan diri belaka, kalau begitu kekuatan dari perkumpulan Tong Tian Kau masih berada di atas dari perkumpulan Hong Im Hui Ye, dengan pandangan dingin, Chin Lin Chin Jin melirik sekejap ke arah Jin Hian, kemudian sorot matanya dialihkan kembali ke arah lain, wajahnya dingin dan kaku sehingga nampak angkuh sekali. Terdengar Tian Iqchus tertawa terbahak-bahak, lalu berkata lagi, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Semula pintu masih mengira Hoa Hu Jin yang sedang mengasingkan diri tak mungkin bisa ikut menghadirinya. Tidak menunggu imam tersebut menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat Hoa Hu Jin menukas. Setelah mendapat perhatian yang begitu khusus dari Kau Chu, tentu saja aku tak berani menyanyiakan harapanmu, Kau Chu tak usah khawatir, pada saat diselenggarakannya pertemuan besar Kian Chiao Tai Ihwe, Aku Mun Sio Ih pasti akan datang ke hadiran Hu Jin pasti akan menambah semaraknya pertemuan besar itu, atas kesediaan Hu Jin. Sebelumnya pintu ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu setelah memberi hormat, dia alihkan sinar matanya ke arah Cukat Racun Ye Ausut serta Malaikat Pertama Sinkian. Lanjutnya, selamanya antara Sinkie Pang dan Hong Imwe hidup secara damai dan tak pernah bentrok antara yang satu dengan yang lain. Bolehkah aku tahu apa sebabnya sampai kalian saling bertempur sendiri di tempat ini dalam hati Cukat Racun Ye Ausut segera berpikir, bila perkumpulan Sinkie Pang dan Hong Imwe tidak akur, pihak sekte agama Tong Tian Kaulah yang akan berada pada posisi yang paling menguntungkan, Hua Hu Jin merupakan bibit bencana yang bisa mendatangkan bahaya besar bagi kita semua, kalau hendak turun tangan maka dialah yang harus pertama-tama dibasmi lebih dahulu, dalam keadaan begini pihak Sinkie Pang harus bekerja sama dengan Hong Imwe serta Tong Tian Kaulah menghadapi serangan dari luar. Sebab inilah tugas pertama paling penting yang harus segera diselesaikan serangan Hua Hu Jin yang dilancarkan secepat geledek tadi membuat jurup pikir dari perkumpulan Sinkie Pang ini merasakan hatinya bergidik, ia tak berani bertindak sok pintar lagi, apalagi mengambil tindakan yang berbahaya. Setelah mengambil keputusan di dalam hati, wajahnya segera berubah jadi amat serius, katanya dengan suara nyaring. Sahabat dari perkumpulan Hong Imwe telah menangkap putri kesayangan dari Pek Lo Pang Chu kami, apakah anak buah kumpulan Sinkie Pang tidak berhak untuk merampasnya kembali? Ucapan ini sangat beralasan tetapi nadanya sudah lunak sekali, bukan saja semua orang dapat menangkap nada ucapannya itu, bahkan malaikat pertama Sinkian pun merasakan hawa amarahnya jauh berkurang. Tian Ik Chu segera tertawa terbahak-bahak, setelah mengebutkan senjata huditimnya ia berpaling ke arah Jin Hian dan berkata, Ketua Jin kalau memang begitu, kesalahannya terletak pada diri kalian kalau salah habis mau apa bentak Jin Hian dengan penuh kegusaran, sepasang matanya melotot besar, selamanya perkumpulan Hong Imwe bekerja menurut suara hati sendiri dan tak sudi terikat oleh siapapun, kalau ada di antara kalian yang merasa tidak leluasa untuk menyaksikan perbuatan kami, tak ada halangannya untuk menantang kami guna mengadu tenaga bukan gusar, Tian Ik Chu malah tertawa. Ketua Jin, pendapatmu itu keliru besar, kalau perkumpulan Sin Kiet Pang serta Hong Imwe bisa bekerja sama tanpa selisih paham maka semua bencana bisa disingkirkan dengan mudah, bukankah masalah ini gampang sekali dibayangkan. HMMM belum tentu begitu tukas Jin Hian dengan suara dingin, sahabat saling menggigit, saudara sekandung saling membunuh sudah seringkali terjadi di kolong langit, kerjasama bukan suatu perbuatan yang bisa dipercayai 100% diam-diam Tian Ik Chu jadi mendongkol, makinya di dalam hati, tua bangka sialan engkau tak usah berlagak sok dan bersikap tak kabur di hadapanku, dalam pertemuan besar Tian Tian Tai Hue nanti kami akan lenyapkan kaum pendekar dari kalangan lurus lebih dahulu kemudian membahasni perkumpulan Hong Imwe Ye, rencana bagus ini sekarang sudah berada di dalam saku Pek Klo Ji serta Kau Cumu. HMMM tunggu saja sampai tenggal mainnya di dalam hati ia berpikir demikian, sementara air mukanya berubah jadi keren, ujarnya lagi dengan serius, beberapa waktu berselang Pincep pernah mebekuk Pek Soh Gie pula, hal ini dikarenakan Pek Soh Gie amat angkuh dan tinggi hati, ia tak pandang sebelah mata pun kepada orang lain maka dari itu Pinto sengaja mempermainkan dirinya agar keangkuhan Pek Soh Gie bisa agak berkurang, sekarang ketua Jin menggunakan pula kera yang sama dengan perbuatanku itu, atau mungkin engkau memang sengaja menjiplak kera kerja Pinto itu kau cu pandai sekali bersilat lidah, ketajaman selembar lidahmu boleh dibilang nomor satu di kolong langit, aku merasa tak mampu menangkan dirimu EJ, Jin Hian Ketus. Tong Tian Kau Chu tertawa. Ah 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 terima kasih atas pujianmu, terima kasih banyak atas pujianmu. Sambil berpaling ke arah malaikat kedua, Sim Chiu, ia berkata kembali, Sim L O Ji, bersediakah engkau menjual muka untuk Pinto serta melepaskan budak cilik itu dari cengkeramanmu. Malaikat kedua Sim Chiu tertawa seram HMM, HMM, kalau cuma Tong Tian Kau Chu belaka, aku rasa belum punya muka sebesar itu sehingga kita harus jual muka kepadanya. Tiba-tiba Chin Lin Chin Chin berpaling, sepasang matanya yang tajam bagaikan pisau belati memancar keluar seakan-akan hendak menembusi ulu hati dari Sim Chiu. Tian Ik Chiu yang berada di sisinya segera tertawa dan berkata, Sum Siok, engkau tak usah marah, Sim L O Ji memang orangnya binal serta sukar diatur, sejak dilahirkan dia bewatak seperti itu selama ini. Hoa Hu Jin hanya menonton saja dari samping karena, melihat tingkah laku orang-orang itu, dalam hati kecilnya segera berpikir. Selama tiga bibit bencana dari dunia perselatan, saling bersaing dalam menguasai kolong langit, hasut-menghasut serta saling mengadu domba sudah merupakan kejadian yang lumrah. Entah apakah maksud serta tujuan dari siluman tosu ini dengan mengucapkan kata-kata yang begitu enak didengar. Terdengar Tian Ik Chiu sambil tertawa telah berkata kembali, beberapa waktu berselang ketika aku berhasil menangkap peksoh gilet, mau bunuh tak berani bunuh, mau lepas merasa keberatan untuk dilepas dengan begitu saja, batinku benar-benar tersiksa sekali, Sim Elo Oji. Kata engkau mengatakan aku tak tega untuk tulung tangan, sekarang juga akan ku bunuh budak ini dihadapanmu. Bentak Sim Chiu secara tiba-tiba dengan suara keras. Telapak tangannya segera diangkat dan ditekan di atas batok kepala dari pekun gilet. Tindakan ini sama sekali berada di luar dugaan semua orang para jago mengira Sim Chiu sudah terpengaruh oleh watak bengisnya hingga tak dapat menguasai diri. Hoa Tian Hang merasakan darah panas dalam dadanya bergelora, ia membentak keras, sambil memutar pedang bajanya ia menerjang maju ke arah depan. Hoa Hujin menyaksikan kejadian segera mengerutkan dahinya, dengan cepat ia menggerakkan pergelangannya untuk menyambar lengan putra kesayangannya itu, tetapi ketika mencapai tengah jalan tiba-tiba ia berubah pikiran, sambil menghela nafas panjang, pemuda itu dibiarkan melanjutkan terjangannya ke depan. Para jago dari perkumpulan Sien Kie Pang juga dibuat gempar oleh tindakan lawannya itu, semua orang menggerakkan badannya siap melakukan pertolongan, akan tetapi karena jaraknya terpaut amat jauh maka reaksi dari mereka pun jauh lebih lambat. Sementara itu dengan gerakan yang cepat sekali, Hang Tian Hang telah menerjang maju ke depan, pedangnya dengan disertai desiran angin tajam langsung membacok ke atas tubuh gembong iblis itu. Malala ikat kedua Sim Chiu menengus dingin, telapak tangan yang semula menekan di atas batok kepala perkun Gie. Itu tiba-tiba dibalik mencengkeraman badan gadis itu, kemudian mengangkat badannya dan dipapakan ke arah datangnya bacokan pedang itu. Hoa Tian Hang merasa amat terperanjat, pada saat yang amat kritis, ia tarik kembali pedang panjangnya dan melayang turun ke atas tanah, teringat kalau pedang panjangnya hampir saja melukai gadis sipek itu, diam-diam ia bersyukur di dalam hati, Oh oh, sungguh berbahaya terdengar malaikat kedua Sim Chiu sambil tertawa keras berkata, Hoa Tian Hang aku toh hendak membinasakan putri dari Pak Siaw Tian, apa sangkut pautnya urusan ini dengan dirimu merah padam selembar wajah Hoa Tian Hang? Setelah mendengar perkataan itu, buru-buru jawabnya, selamanya sawia paling suka mencampuri urusan orang lain, engkau mau apa selama ini? kesadaran Pak Kun Gie sama sekali belum hilang. Tentu saja terhadap peristiwa yang baru saja berlangsung dapat diikuti dengan amat jelas, rasa girang dan lega timbul dalam hati kecilnya, dengan biji matanya yang jeli dan penuh mengandung rasa cinta yang mesra, ditatapnya tanpa berkedip, kerlingan matanya yang indah seakan-akan sedang mengutarakan rasa terima kasihnya yang tak terhingga, seakan-akan ia sedang memohon kepada Hoa Tian Hang agar mengundurkan diri ke tempat semula dan tak usah menempuh bahaya bagi dirinya. Secara diam-diam malaikat kedua Sim Chiu mengawasi terus tingkah laku dari kedua orang muda-mudi itu, pikirnya di dalam hati, seandainya hubungan Tong Tian Kau dengan Sim Chie Tang berlangsung amat akrab dan mesra, maka persekutuan ini jelas tidak menguntungkan bagi pihak. Perkumpulan Hang Im Wui kami, sebaliknya kalau Pak Xiao Tian telah berhubungan dengan para pendekar dari kalangan lurus, maka secara otomatis pihak Tong Tian Kau akan bersekongkol dengan Hang Im Wui untuk bersama-sama turun tangan menghadapi Sim Chie Pang. Hubungan di antara perkumpulan Sim Chie Pang, Hang Im Wui serta Tong Tian Kau berkaitan dengan suatu keadaan yang sangat sensitif, pertikaian dan persengketaan mudah terjadi di antara mereka, suatu tindakan yang keliru akan mengakibatkan keadaan yang luar biasa sekali. Sim Chiu malaikat kedua dari Liong Bun Siang Set termasuk seorang siluman tua yang banyak akal dan mudah menaruh curiga, setelah berpikir sebentar ia segera tepuk bebas jalan darah di atas tubuh Pekun Gie, kemudian sambil tertawa ujarnya, Pekun Gie aku hendak memberitahukan tentang suatu urusan kepadamu, diam-diam Pekun Gie salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan, setelah mengetahui bahwa jalan darahnya telah berjalan lancar kembali, ia bertanya hambar, ada petunjuk apa yang hendakkah sampaikan kepadaku sewaktu aku bersiap sedia untuk melancarkan serangan guna menghabisi jiwamu tadi. Sorot mataku berhasil menangkap mimik wajah beberapa orang yang saling berbeda satu sama lainnya HMMM persoalan itu bukan suatu kejadian yang terlalu serius, kenapa mustikau ributkan engkau keliru besar, pada saat itu aku saksikan air muka hoa hujin kelihatan amat gelalisah dan seakan-akan merasa sayang sekali dengan kematianmu itu, jelas siatak tega membiarkan engkau mati. Pekun Gie melirik sekejap ke arah hoa hujin, wajahnya yang cantik segera berubah jadi lembut dan halus, rasa hormat dan penuh pengharapan tertera jelas di atas wajahnya. Ia tahu hoa Tian Hong adalah seorang bocah yang berbakti sekali kepada ibunya, bisakah impian indahnya terwujud di masa mendatang keputusan terakhir tetap berada di tangan hoa hujin, karena itu perkataan dari Sim Chiu merupakan warta yang paling digerangkan olehnya. Hoa hujin sendiri adalah seorang jago yang amat berpengalaman, apalagi terhadap perasaan hati seorang gadis muda, boleh dibilang dia mengetahui dengan amat jelas sekali, dalam hati kecilnya ia segera berpikir, meskipun aku mempunyai perasaan tak tega, akan tetapi sama sekali tidak menampakkan sikap lalisah atau khawatir, obcahan iblis tersebut bukankah sama artinya telah mencelakai kehidupan pekungie, sementara itu Sim Chiu telah berkata kembali, ketika Tian Ic Chiu menyaksikan aku hendak membinasakan dirimu, wajahnya segera menampilkan rasa girang, apa yang sedang ia pikirkan aku rasa tak usah kuterangkan lebih lanjut, bukan Tian Ic Chiu segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 sim eloji, aku adalah manusia seperti apa, tak mungkin aku bakal terpengaruh oleh perkataanmu itu, kau suka bicara apa, silahkan diutarakan keluar saja, Sim Chiu pura-pura tidak mendengar, lanjutnya, pekungie, tahukah engkau bagaimana mimik wajah dari cukat racun ketika ia saksikan engkau bakal mati, wajahnya, menampilkan pula rasa kegirangan seakan-akan dia bersyukur karena engkau tertimpa bencana besar ini, haaah, 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 kalau tidak begitu, bukankah sama artinya nama kucukat racun hanya nama kosong belaka tanpa ada bukti yang jelas sambung ia usut sambil tertawa, Sim Chiu sama sekali tidak ambil peduli, sambungnya lebih jauh, tanpa angin tak akan menimbulkan ombak, persoalan tentang pengkhianatannya ia usut dari ayahmu harus engkau selidiki sampai sejelas-jelasnya tentang soal ini, engkau tak usah risau ataupun cemas, sejawab Perkun Gie dengan suara dingin, anak buah perkumpulan Sio Kie Pang semuanya adalah manusia yang setia dengan perkumpulan, mereka merupakan orang-orang yang bisa dipercaya setelah memberi hormat, ia segera berjalan kembali ke arah barisan perkumpulannya, menyaksikan Perkun Gie telah kembali dalam keadaan selamat, lagi pula perkumpulan Sio Kie Pang berhasil merebut kemenangan pula di dalam pertarungan hari ini, diambian cukat racun ia usut merasa amat bangga sekali, ia segera memberi hormat kepada semua orang dan membentak, ayuh berangkat tapi sebelum rombongan dari perkumpulan Sio Kie Pang sempat berlalu, tiba-tiba malaikat pertama Sim Kian membuka matanya lebar-lebar, lalu sambil menyeringai seram serunya, ilmu pukulan perkut sui Sim Chiang atau tulang putih penghancur hati sudah seratus tahun lamanya musnah dari dunia persilatan, ini hari bisa muncul kembali dalam sungai Telaga, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang amat besar. Pria jelek yang berada di sisi tubuh ia usut kelihatan agak tertegun, kemudian menjawab, jadi kalau begitu engkau yang merupakan orang pertama merasakan kelihayan ilmu telapak tersebut boleh merasa berbangga hati Sim Kian jadi gusar sekali, sambil tertawa seram ia berteriak, heeh, 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 bagus sekali, bagus sekali, boleh aku tahu siapakah namamu aku hanya seorang prajurit tak bernama di kolong langit, tapi kalau engkau ingin tahu juga, aku orang sisi bernama Jin Kiu apakah engkau juga termasuk salah seorang pelindung hukum dalam barisan Panji Kuning tanya Sim Kian lagi sambil menekan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya. Si Jin Kiu mengangguk, dengan senaknya ia berkata, pelindung hukum dari barisan Panji Kuning disebut pula pelindung hukum tingkat atas, kami langsung berada di bawah perintah Pang Chu dan tidak terikat oleh kekuasaan tiga bagian dalam tubuh perkumpulan, tetapi kalau Pang Chu ada perintah maka Kun Su pun, luar biasa, sungguh luar biasa tuh Kasim Kian sambil tertawa menyeringai, bila kita sempat berjumpa lagi, aku akan mohon petunjukmu lebih jauh baik setiap saat aku akan melayani kehendakmu teriak si Jin Kiu. Meskipun orang ini memiliki ilmu silat yang sangat lihai, namun dalam pembicaraan kadangkala sengaja menyembunyikan kelihayannya tapi kadangkala membingungkan hati, sejak terkena oleh pukulannya hingga menderita luka dalam yang cukup parah, Sim Kian tak berani bertindak secara gegabah lagi, karena itu dia pun tak mau banyak bicara lagi. Diam-diam Sim Kian berpikir di dalam hati kecilnya, kita selalu kalah kalau dibandingkan dengan kekuatan dari pihak perkumpulan Sien Kie Pang dan sekarang berapa orang hidung kerbau tua dari perkumpulan Tong Tian Kau ternyata masih hidup di kolong langit, jika dibandingkan kekuatan Hang Im Wie paling lemah sekali, apalagi sekarang Lo Toa serta Nenek Buta sedang menderita luka parah, andai kata pihak kami tidak segera menyusun kekuatan serta mengatur persiapan lain, mungkin pihak kami bakal dimusnahkan oleh kekuatan-kekuatan lain, rupanya Jin Hian maupun Yan Sanit Koei mempunyai perasaan yang sama, ketiga orang itu segera saling bertukar pandangan sekejap dan sama. Sama bermaksud untuk mengundurkan diri Jin Hian pun memberi hormat kepada semua jago yang ada di sana, kemudian berkata, pertemuan besar Kian Chiu Tai Hwei sudah berada di ambang pintu, selamat tinggal dan sambil bersama-sama dengan Liong Bun Siang Set, Yan Sanit Koei serta puluhan orang pengawal kolok emas, mereka segera berlalu dari tempat itu. Cukat racun Ye A. Usut sendiri juga mempunyai rencana lain, dia ingin segera bertemu dengan Pek Siu Tian, maka ia ulapkan tangannya dan membawa para jago dari perkumpulan Sin Kie Pang untuk berlalu dari situ. Sebenarnya Pekun Gie ada banyak persoalan yang hendak disampaikan kepada Hoa Tian Hong, akan tetapi situasi tidak mengijankan bagi dirinya untuk tetap tinggal di sana, karenanya setelah melirik sekejap kepada kekasih. Hatinya dengan mulut membungkam, ia berlalu mengikuti di belakang para jago lainnya. Dalam sekejap mata para jago dari perkumpulan Hong Im Hui serta Sin Kie Pang telah berlalu semua dari sana tinggal Tong Tian Kau Chu serta Chin Ling Chin Chi dua orang yang masih tetap berada di tempat semula. Hoa Hujan tampak termenung sebentar, tiba-tiba sambil berpaling ke arah Tian Ik Chu ujarnya, Tau Tiang, setelah engkau buru-buru datang kemari dan sekarang belum juga berlalu dari sini, apakah kecuali hendak membereskan pertikaian di antara dua kekuatan besar, engkau masih ada urusan lain Tian Ik Chu tertawa. Hujan memang cerdik sekali, bila Pinto tak ada urusan lainnya tidak mungkin aku datang kemari untuk mengganggu ketenangan kalian. Tau Tiang datang kemari air muka Tian Ik Chu berubah jadi amat serius, katanya, selama ini putramu selalu menyiarkan di tempat luaran bahwasannya pedang emas dari siang tengli itu sudah terjatuh ke tangan Pinto. Persoalan ini membuat Pinto jadi pusing tujuh keliling dan tak tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh putramu itu, karenanya sengaja aku datang kemari untuk mohon penjelasan sementara itu, Tio Sam Koh sedang berpikir dalam hati. Sian Ik Hanya berbicara terus terang, apakah dia lupa kalau dewasa ini dunia sedang kacau dan kaum iblis meraja lelah di mana-mana, apakah dia tahu kalau sekarang adalah zamannya yang lemah ditindas yang kuat, yang besar mencaplok yang kecil, kini cuma tinggal dua orang tosusiluman yang berada di sini sedangkan pihak kita ada empat orang, bukankah kesempatan ini merupakan peluang yang sangat baik untuk menundukkan kaum iblis itu sesudah beristirahat. Sebentar ia merasa kekuatan tubuhnya telah pulih kembali seperti sedia kalah, berpikir sampai di situ semangatnya segera timbul kembali, dia segera melangkah maju ke depan dan berseru dengan suara lantang. Tian Ik Chu, tak ada salahnya kalau engkau ingin minta penjelasan, tapi sayang waktunya tidak tepat Tian Ik Chu mengerutkan dahinya, kemudian tertawa. Tio L.O.O.Tai, engkau benar-benar panjang umur, bolahkah aku tahu apa sebabnya kesempatan ini bukan waktunya yang tepat. H.M.M.M.Tio Senkoh mendengus dingin, ketika berada dalam pertemuan besar Pak Beng Hei tempoh hari, engkau termasuk salah seorang penjahat yang ikut mengerubuti Hoa Goansiu, setelah ini hari kita saling berjumpa kembali, inilah kesempatan yang paling baik untuk seng janda dan seng anak yatim untuk membuat selembar jiwamu. Coba bayangkan bukankah kesempatan bagimu untuk mengajukan pertanyaan kurang tepat. Tian Ik Chu mengeretkan dahinya lalu tertawa serat, katanya, Hei nenek tua, engkau memang terlalu berangasan. Kenapa untuk bersabar selama beberapa hari pun tak dapat setelah terhenti sebentar, kepada Hoa Hu Jin ujarnya lebih jauh, Hoa Hu Jin. Bagaimana pendapatmu dendam permusuhan sebagai ekor dari peristiwa berdarah di pertemuan? Pak Beng Hei tempoh hari akan diselesaikan pada hari ini juga, ataukah akan ditunda sampai di selenggaranya pertemuan besar? Tian Chi U Tai Wee Hoa Hu Jin membungkam dalam seribu bahasa, sepasang matanya yang tajam menyapu sekejap ke atas wajah Ciling Chi Jing, kemudian secara tiba-tiba dialihkan ke arah wajah Hoa Tian Hong. Tian Iq Chu yang mengikuti perubahan tersebut jadi tercengang, segera pikirnya di dalam hati. Siapapun tahu kalau perempuan ini berwatak keras hati dan tegas di dalam mengambil keputusan, selamanya tak berhak kalah dari kaum lelaki tapi aneh sekali kenapa masalah membalas dendam malahan suruh putranya yang mengambil keputusan sementara itu sambil menggertakan gigi, Hoa Tian Hang Toa berkata, Ibu, ayah mati selama berlangsungnya pertemuan Pak Beng Wee, mari kita tunggu saja sampai diselenggarakannya pertemuan Tian Chi U Tai Wee dan berada di hadapan para Nghiong dari seluruh kolong langit untuk membalaskan dendam bagi kematian ayah Tio Sam Koh yang mendengar perkataan itu jadi teramat gusar, dengan mata melotot besar yang menghardik, goblok. Dalam pertemuan Tian Chi U Tai Wee yang hadir kebanyakan adalah gerombolan serigala atau komplotan anjing, dari mana munculnya kaum penghiong di situ merah padam selembar wajah Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu, buru-buru serunya lagi, Bo Amp Wee mengerti Tian Ik Chu tertawa terbahak-bahak sambil acungkan jempolnya, ia berseru memuji, Haaah, 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 bagus begitulah baru patut disebut sebagai seorang Nghiong di kalangan kau muda sebelah berhenti sebentar, ia bertanya lebih jauh dengan suara menyeramkan, engkau menyiarkan kabar berita di empat penjuru yang mengatakan pedang emas itu di tanganku, sekarang aku ingin tahu apa sebabnya engkau menodai nama baik kau cumo HMMM selama bertempur, jangan jemuh menggunakan siasat, perbuatan itu termasuk salah satu siasat mengadu domba, buat apa sih kau banyak bertanya lagi sahut Hoa Tian Hang ketus. Tian Ik Chu gelengkan kepalanya dan tertawa dingin, ia berseru, bagi seorang manusia yang cerdik tak nanti akan memergunakan siasat jelek yang begitu bodoh dan sama sekali tak ada manfaatnya, tiada angin tiada awan tak mungkin hujan turun dengan begitu saja, aku merasa dibalik perbuatanmu itu tentu terselip suatu rahasia yang amat besar diam-diam Hoa Tian Hang merasa amat terperanjat mendengar ucapan itu, pikirnya di dalam hati, Giyok Teng Hu Jin yang sebenarnya adalah Hunchi Siang, mempunyai hubungan yang tidak jelek dengan diriku, siapa tahu kalau Tian Ik Chu telah menaruh curiga terhadap dirinya tapi aneh. Secara bagaimana Hunchi Siang bisa menjaga diri sehingga rahasianya itu tidak sampai ketahuan orang di dalam hari ia berpikir demikian, di luaran ia berkata dengan nada ketus, pentang busur membidik bayangan, gua kosong berhembus angin, aku lihat Toti yang tak usah pusing-pusing kepala memikirkan persoalan ini lagi, lebih baik cepat-cepatlah pulang untuk mempersiapkan diri di dalam menyelenggarakan pertemuan besar Kian Chiao Tai Wee. Dalam hati Tian Ik Chu merasa amat gusar, tapi ia menyadari bahwa bertempur dalam keadaan serta situasi seperti ini kemenangan belum tentu berada di pihaknya, maka ia segera berpaling ke arah Chin Lin Chin Chin untuk menanyakan maksud hatinya. Chin Lin Chin Chin membungkam dalam seribu bahasa, setelah Hen Ning sesaat mendadak dia ayunkan telapak kanannya melancarkan sebuah serangan ke arah Hoa Hu Jin dari tempat kejauhan. Hoa Hu Jin mendengus dingin, ujung bajunya dikebaskan ke arah depan lalu dengan tangan sebelah ia mengirim pula satu pukulan untuk menyongsong datangnya ancaman tadi. Dalam sekejap metu suara gemuruh yang berkumandang secara lapat-lapat muncul dari balik telapak Hoa Hu Jin meskipun suara gemuruh itu tidak begitu nyaring akan tetapi mempunyai daya kekuatan yang cukup membetot hati setiap orang. Semua jago yang hadir di kalangan merasa terperanjat dan berubah air mukanya, Chin Lin Chin Chin serta Tian Ik Chu yang saling berhadapan dengan Hoa Hu Jin menemukan bahwa di atas telapak perempuan itu yang warna putih kemerah-merahan terlihat nyata pemunculan segumpal warna hitam pekat sebesar mulut cawan Gumpalan cahaya hitam itu amat menyilaukan metu, terutama sekali dikala melepaskan serangan, gumpalan hitam itu seolah-olah ikut meluncur ke depan. Tian Ik Chu terperanjat, ia tahu bahwa ilmu silat yang dipelajari Hoa Hu Jin sebagian besar adalah warisan dari Soat San Sin Ik yang telah menutup pusia Ia tak mengira dalam keadaan begini, perempuan tersebut bisa mengeluarkan ilmu. Pukulan yang begitu aneh dan jelas merupakan suatu ilmu pukulan dari kalangan sesat. Bu, Liang, Siu, Hut Seru Chin Lin Chin Chin dengan suara nyaring. Suara itu membubung tinggi ke angkasa dan mendengung di seluruh penjuru, tangan kanannya diluruskan kaku ke arah depan seakan-akan sedang mendorong bukit yang berat, tangan kirinya ditaruh ke atas tangan kanannya mencekal rat-rat, air muka berubah jadi berat dan kelihatan tegang sekali. Hoa Hu Jin sendiri menjulurkan telapaknya tak bergerak, air mukanya berubah jadi amat serius pula, suara gemuruh yang berat itu berlangsung tiada hentinya di angkasa sebentar perlahan sebentar mengencang membuat air muka Chin Lin Chin Chin berubah-ubah pula mengikuti bergemanya suara gemuruh tersebut. Hoa Tian Hang merasa gelisah dan tidak tenang, tetapi setelah teringat bahwa suara gemuruh itu berasal dari telapak tangan ibunya ia merasa jauh lebih berlega hati. Tiba-tiba terjadi ledakan dasyat yang amat memekikan telinga, baik Hoa Hu Jin maupun Chin Lin Chin Chin sama-sama menarik kembali telapaknya, pasir dan neru segera beterbangan memenuhi seluruh angkasa, pusaran angin puyuh menggulung di atas permukaan bumi menerbangkan benda apapun juga yang berada di sekitar sana. Dengan sorot metu yang tajam, Tian Ik Chu mengamati perubahan wajah kedua orang itu, akan tetapi ia tak berhasil mengetahui siapakah yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Sebagai orang yang licik dia pun tahu bahwa berada di situ lebih lama sama sekali tak ada manfaatnya, maka dengan serius dia berkata, kelihayan ilmu silat yang dimiliki Ho Jin sangat mengagumkan hati pintu, aku harap dalam pertemuan besar Kian Chiao Tai Hwae nanti aku bisa melayani Ho Jin dengan sebaiknya, agar kehadiran Ho Jin bisa menyenangkan semua nghiong di lolong langit sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan, di ruang bawah dalam kuil kami di wilayah Citeng berhasil menawan dua orang pemuda, sedangkan pada kuilit buan koan di kota Heng Chiu banyak anak murid kami yang terkena racun keji dari wilayah Biau, kedua belah pihak sama-sama angkatan muda, setiap saat Hu Jin memberi obat pemunah kepadaku, setiap saat pula pintu akan melepaskan dua orang pemuda itu, sementara persengketaan dalam soal lain kita selesaikan di kemudian hari saja, diam-diam Ho A Tian Hang terkejut mendengar perkataan itu, dia segera menyela dari samping, orang yang berhasil Tua Ti yang tangkap, apakah bernama Bong Pei? senyum yang penuh arti tersungging di ujung bibir Tian Ik Chiu, sesudah termenung sebentar dia baru menjawab, yang satu bernama Bong Pei sedang yang lain bernama Tiong Long, sebaliknya kawanan gadis yang sedang melakukan pengacauan dalam kuilit buan koan di kota Heng Chiu, katanya sedang mencari jejak engkau engkau cilik, habis berkata dia memberi hormat kepada Ho A Hu Jin dan bersama-sama Chin Lin Chin Jin putar badan berlalu dan situ, dalam sekejap matel bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan, sepeninggalnya kedua orang itu Ho A Tian Hang jadi amat gelisah, buru-buru serunya, ibu bayarlah Hananda melakukan perjalanan, tak usah tukas Ho A Hu Jin dengan cepat, aku rasa baik Bong Pei maupun Tiong Long tak akan menemui marah bahaya, tentang kejadian ini kau tak perlu gelisah ataupun cemas kawanan gadis yang sedang mengacu di kota Heng Chiu, tentulah beberapa orang cici dari wilayah Biau, pengalaman mereka masih kurang cukup aku khawatir, kau tak usah khawatir, kembali Ho A Hu Jin menyelah, Kiu Tok Siam Chi adalah seorang tokoh silat yang paling susah dilayani, bila mana keadaan tidak terlalu terpaksa tak seorang pun manusia bersedia melukai anak muridnya, kalau tidak begitu Tian Ik Chiu tak mungkin datang kemari untuk melukai diriku, kalau begitu, tiba-tiba terdengar Tio Siam Koh berseru dengan suara dingin, HMM sikapmu benar-benar tenang dan wajar kami khawatir tentang keselamatanmu, sebaliknya engkau masih punya kegembiraan untuk tukar pakaian sambil menyisir rambut, benar-benar kurang ajar, Ho A Hu Jin yang ikut mendengar perkataan itu segera tertawa, jumlah musuh jauh lebih banyak dari kita, dalam keadaan begini apa yang bisa kita lakukan lagi kecuali berusaha membatasi diri oleh pengaruh emosi, barusan, apa sebabnya kita tidak bekerja sama untuk membereskan dua orang iman siluman itu lebih dahulu teriak Tio Siam Koh dengan penuh kegusaran, Ho A Hu Jin tertawa getir, persoalannya tidak semudah itu, kalau engkau ingin tanya, tanyalah saja kepada Seng Ji Siam Pio Ojar Ho A Tian Hang dengan cepat, membunuh dua orang imam tua itu memang tak sulit, tapi bila Tian Iq Chumau maka pertemuan besar Tian Tio Tai Wee pasti akan mati sebelum melahirkan, dalam keadaan begitu pihak lawan tentu akan menjadi kalap dan menerjang pihak kita, sedangkan Persiao Tian serta Jin Hian sekalian pun pasti akan bekerja sama pula untuk menghadapi kita karena khawatir peristiwa tragis yang sama bakal dialami pula oleh mereka HMMM berlagak sok pintar, kalau Tian Iq Chumau tidak dibunuh. Apakah ketiga kekuatan besar itu tak dapat bekerja sama untuk menghadapi kita? Tentu saja masih ada kemungkinan untuk bekerja sama bagi mereka. Cuma saja pikiran mereka masih tetap ragu-ragu dan dasar kerja sama itu tidak kokoh, sekalipun bekerja sama belum tentu bisa benar-benar bersatu padu, Tio Siam Koh jadi tidak sabaran, ia segera goyangkan tangannya berulang kali sambil berkata, lebih baik tak usah terlalu banyak membicarakan soal itu, bicara pulang pergi yang penting Tio Heng Ka sudah terlalu percaya dengan perkataan dari perempuan genit itu, dan kau mempercayai kalau sebilah pedang emas telah disembunyikan di dalam pedang mustika poan long teo hiyam milik Tian Iq Chumau, bukankah begitu? Merah padam selembar wajah Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu. Di dalam persoalan ini terdapat banyak hal yang bisa dipercayai karena terpaksa kita harus mempercayainya. Percayainya ia menjawab, Andai kata sampai waktunya tiba, engkau menemukan bahwa dirimu sedang tertipu, apa yang hendak kau lakukan Tio L.O.O.Tai tiba-tiba Hoa In menyela, si O.K.A.N. Jin harus beristirahat, Tio Siam Koh semakin naik pitam, bentaknya dengan penuh kegusaran, kurang ajar, selama aku si nenek tua sedang berbicara, engkau berani mengganggu ia segera berpaling ke arah Hoa Tian Hong, ketika dilihatnya noda darah di atas dadanya belum kering, wajahnya berubah jadi begitu pucat dan mukanya nampak amat lesu, nenek itu jadi tak tega. Tampak Hoa Tian Hong tersenyum dan berkata, Siam P.O.O., keadaan kita ini ibaratnya sudah tahu kesempatan baik namun tidak mampu melakukannya, HMM ucapan dari ibumu sudah cukup muak masuk ke dalam telingaku, aku si nenek tua segan untuk mendengarkannya lebih lanjut selesai berkata dia segera putar badan dan berlalu 0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-2. Diam-diam Hoa Hu Jing menghela nafas panjang, setelah termenung berpikir beberapa saat lamanya, tiba-tiba kepada Hoa India berkata, tempat ini letaknya strategis dan gampang untuk digunakan sebagai tempat pertemuan, untuk menunggu terselenggaranya pertemuan besar Kian Chiu Taihue biarlah kita tetap tinggal di sini saja, sekarang engkau pergilah untuk mempersiapkan rang sum kering untuk beberapa hari lamanya, daripada setiap hari kita harus merisaukan soal makanan Buddha segera akan melaksanakan perintah ini, jawab Hoa In, setelah melirik sekejap ke arah Hoa Tian Hong, dia pun berlalu. Sepeninggalnya Hoa In, Hoa Hu Jing memilih sebuah batu gunung untuk duduk kemudian berkata, Senji, datanglah kemari dan duduk bersilalah di sini Hoa Tian mengiyakan dan maju menghampiri ibunya, tetapi sewaktu dilihatnya asap hitam telah menyumbat mati gua kuno itu ia jadi terperanjat dan segera berseru, Ibu, dimanakah Leng Chi berusia seribu tahun itu dalam sakuku? Hoa Tian Hong berjalan ke hadapan ibunya dan duduk bersilah ke atas tanah, siapa tahu karena hatinya lega dan pikirannya jadi kosong itulah, mendadak kepalanya terasa pusing tujuh keliling, badannya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Dengan cepat Hoa Hu Jing mencekalu Ratna di pada pergelangan putranya lalu diperiksa dengan teliti sekali, ia temukan denyutan nadi putranya telah berubah jadi lemah. Sekali hal ini menunjukkan bahwa pemuda itu kekurangan darah. Hoa Tian Hong buru-buru tertawa ketika melihat ibunya menunjukkan rasa khawatir bercampur sedih, ujarnya, ini hari kalau tiada racun terata yang tetap mempertahankan diri, sejak tadi Ananda sudah kehabisan tenaga dan lak mampu untuk mempertahankan diri lebih jauh, Aai, sungguh tak nyana bencana akhirnya malah berubah jadi rejeki Hoa Hu Jing tertawa sedih. Engkau sudah kehilangan banyak darah dalam 10 sampai setengah bulan kemudian badanmu belum tentu bisa pulih kembali seperti sedia kalah dalam keadaan yang amat menderita seperti ini. Terpaksa kita harus menggunakan lengci ini bagaimana dengan ibu sendiri? Beritanya Hoa Tian Hong dengan alis matu berkernyit, bukankah engkau pernah mengatakan bahwa luka racun yang engkau derita belum tentu bisa disembuhkan oleh tenaga dalam? Hoa Hu Jing tidak langsung menjawab, dalam hati ia segera berpikir, bagaimanakah nasibku di kemudian hari dan bencana apa yang makalku alami masih sukar ditentukan, mulai sekarang lebih baik keadaanku yang sebenarnya jangan sampai diketahui olehnya, berpikir sampai di sini ia lantas tertawa dan menjawab, luka racun yang aku derita sudah sembuh sekarang, setelah bencana lewat mungkin usiaku kan mencapai ratusan tahun, dari sakunya dia ambil keluar sebuah kotak kemala dan penutup kotak itu segera dibuka. Hoa Tian Hong maju mendekat serta tarik napas kuat-kuat, bau harum semerba mengalir masuk ke dalam dadanya membuat ia merasa segar dan pikirannya jadi terang, tanpa terasa ia memuji dengan suara lantang, wa-ah-ah. Lengci berusia seribu tahun ini benar-benar suatu obat mujarab yang langka dan sukar ditemukan di kolong langit, ibu gunakanlah secara hemat dan jangan dipakai secara sembarangan. Hoa Hu Jing mengangguk. Untuk mempergunakan lengci berusia seribu tahun ini sebenarnya harus disertai pula dengan bahan obat-obatan sampingan lainnya, sayang kita berada di tengah pegunungan yang sunyi sehingga untuk mencari bahan obat-obatan tersebut kita akan mengalami banyak kesulitan dan tiba-tiba ia menghela napas panjang dan lebih jauh, nonas yang dapat menghadiahkan benda mujarab yang begini berharganya kepadamu. Tujuan serta maksud baiknya tak perlu kita curiga lagi, sedangkan mengenai soal pedang emas yang dikatakan olehnya, belum tentu semuanya tidak benar, cuma sayang pedang jantan miliknya itu sekarang tidak berada di sini ibu, buat apa engkau mendapatkan pedang emas itu tanya Hoa Tian Hang tercengang. Hoa Hujang termenung dan berpikir sebentar, kemudian menjawab, pokoknya kegunaannya besar sekali, dibicarakan pada saat ini sama sekali tak ada gunanya bagimu, lebih baik tak usia aku katakan saja dia membalik kotak kemala itu untuk mengeluarkan akar dari tumbuhan lengci tersebut, kemudian perintahnya, sekarang pentang mulutmu lebar-lebar dua. Buru-buru Hoa Tian Hang membuka mulutnya, dengan ujung jari kelingking tangan kanannya dia membuat sebuah guratan di ujung daun lengci tadi, dengan cepat muncullah setitik lubang kecil pada ujung daun tadi dan meneteslah cairan kental berwarna putih mengalir masuk ke dalam tenggorokan Hoa Tian Hang. Lengci berusia seribu tahun itu panjangnya cuma beberapa senti dan terdiri dari tiga buah akar, sedang cairan kental warna putih itu semuanya hanya berjumlah sepuluh tetes laka, dalam sekejap mati cairan itu sudah habis semua dan lengci yang semula berwarna hijau segar itu pun seketika berubah jadi layu dan berwarna kuning, keadaannya tidak jauh berbeda dengan rumput kering biasa. Dalam hati kecilnya kembali Hoa Hujin berpikir, dengan bantuan diri lengci yang berumur ribuan tahun ini, sekalipun tidak dapat memunahkan racun yang bersarang dalam tubuhnya, paling sedikit selembar juanya dapat tertolong, tiba-tiba Tio Semkoh maju menghampiri, setelah merampas kotak Kemala itu, kepada Hoa Tian Hang perintahnya, pentang mulutmu lebar-lebar. Terima kasih telah menonton!